Bacaan Liturgi Jumat 25 Agustus 2023, Hari Biasa Pekan Biasa ke-20 Perayaan Fakultatif Santo Yosef dari Kalasans, Imam Perayaan Fakultatif Santo Ludowikus Bacaan dari Kitab Perut Pada zaman para hakim pernah terjadi kelaparan di tanah Israel Maka pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda, Eli Melek namanya Beserta istrinya dan kedua orang anaknya ke daerah Moab Untuk menetap di sana sebagai orang asing Kemudian meninggallah Eli Melek suami Naomi Sehingga Naomi tertinggal dengan kedua anaknya Kedua anaknya itu lalu mengambil wanita Moab Yang pertama bernama Orpa Yang kedua bernama Ruth Dan mereka tinggal di situ kira-kira 10 tahun lamanya Lalu matilah pula kedua anaknya Sehingga Naomi kehilangan suami dan kedua anaknya Kemudian berkemas-kemaslah ia dengan kedua menantunya Mau pulang meninggalkan daerah Moab Sebab di daerah Moab itu Naomi mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya Dan memberikan makanan kepada mereka Orpa lalu mencium mertuanya Minta diri pulang ke rumahnya Tetapi Ruth tetap berpaut pada mertuanya Berkatalah Naomi Iparmu telah pulang kepada bangsanya Dan kepada para dewanya Pulanglah juga menyusul dia Tetapi Ruth menjawab Janganlah mendesak aku meninggalkan di kau Dan tidak mengikuti engkau Sebab kemanapun engkau pergi Disitu pula aku pergi Dimana engkau bermalam Disitu pula aku bermalam Bangsamulah bangsaku Dan alamulah alahku Demikianlah Naomi pulang bersama-sama Dengan Ruth menantunya Yang berbangsa Moab dan turut pulang Dan mereka tinggal di Bethlehem Pada permulaan musim panen jelai Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Pujilah Tuhan hai jiwaku Pujilah Tuhan hai jiwaku Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yaakub Sebagai penolong Yang harapannya pada Tuhan Allahnya Dialah yang menjadikan langit dan bumi Laut dan segala isinya Yang tetap setia untuk selama-lamanya Pujilah Tuhan hai jiwaku Dialah yang menegakkan keadilan untuk orang yang diperas Dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung Pujilah Tuhan hai jiwaku Tuhan membuka mata orang buta Tuhan menegakkan orang yang tertunduk Tuhan mengasihi orang-orang benar Tuhan menjaga orang-orang asing Pujilah Tuhan hai jiwaku Anak yatim dan janda ditegakannya kembali Anak yatim dan janda ditegakannya kembali Tetapi jalan orang fasik dibengkokannya Tuhan itu raja untuk selama-lamanya Allahmu Yasion turun temurun Pujilah Tuhan hai jiwaku Alleluya 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 Tunjukkanlah lorongmu kepadaku ya Tuhan Bimbinglah aku menurut sabdamu yang benar Alleluya 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 Inilah Injil suci menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Ketika orang-orang farisi mendengar Bahwa Yesus telah membungkam orang-orang saduki Berkumpulah mereka Seorang dari antaranya Seorang ahli taurat Bertanya kepada Yesus Untuk mencobai dia Guru Hukum manakah yang terbesar dalam hukum taurat Yesus menjawab Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dan segenap akal budimu Itulah hukum yang utama Dan yang pertama Hukum yang kedua Yang sama dengan itu Ialah Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Pada kedua hukum inilah Tergantung seluruh hukum taurat Dan kitab para nabi Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus